Halo Sobat Dromora, kali ini kita akan membersihkan area rumah lama ya yang sudah lama tidak ditempati kita diminta untuk membersihkan puffing blocknya dan juga kolam renangnya beserta temboknya karena rumah ini sudah lama tidak ditempati jadi bisa terlihat disitu puffing blocknya sudah berlumut ya sudah ditumbuhi rumput dan juga kolam renangnya sudah penuh dengan daunan dan temboknya sudah menghitam seperti itu karena sudah berlumut nah untuk pembersihan puffing block ini kita menggunakan pressure washer atau biasa kita sebut dengan waterjet waterjet yang kita gunakan ini bertekanan 275 bar berbeda dengan yang digunakan untuk cuci mobil ya jadi waterjet yang ini dikhususkan untuk pembersihan profesional jadi digunakan untuk pembersihan heavy duty lah kalau biasa kita sebutkan nah karena semuanya area yang ada di belakang di taman ini semuanya berlumut jadi kita cukup menyemprot dengan menggunakan waterjet ini pembersihan ini tidak menggunakan bahan kimia hanya cukup menggunakan air bertekanan tinggi jadi semua area yang berlumut kita semprot seperti halnya dinding kolam renang ini ini adalah batu alam yang sudah berlumut jadi pada saat kita semprot seperti itu bisa terlihat disitu langsung bersih ya area yang kita bersihkan ini hampir mencapai 1000 meter persegi karena rumahnya juga termasuk kita bersihkan proses pembersihan ini memakan waktu satu minggu ya dengan jumlah personel 4 orang jadi yang ada di dalam video ini adalah halaman belakangnya dan halaman depannya itu masih ada puffing block itu sekitar 150 meter persegi dan semua itu dibersihkan sebelumnya kolam ini ada airnya jadi kita kuras dulu menggunakan pompa celup sambil menunggu airnya habis jadi dinding kolamnya disemprot dulu ya menggunakan waterjet seperti ini sekedar informasi buat rekankan semua metode ini adalah metode pressure washer atau biasa disebut dengan pressure cleaning kalau rekan-rekan biasa lihat di youtube di luar negeri pembersihan seperti ini sangat banyak ya kalau di luar negeri tapi kalau untuk di Indonesia memang sangat jarang Hai Romura Hydro Jet Wash awalnya melihat ide ini dari YouTube kemudian kita cari tahu bahwa kenapa di Indonesia belum ada memang alat yang digunakan untuk pressure washer ini belum ada dijual di Indonesia memang untuk pressure washernya atau waterjetnya itu sendiri ada tapi tekanannya tidak ada yang mencapai 275 bar rata-rata yang dijual di Indonesia itu bertekanan sekitar maksimal itu 200 bar tetapi untung untuk rate nya itu yang bisa digunakan itu maksimal 180 bar dengan tekanannya seperti itu untuk lumut kondisi seperti ini hasilnya tidak akan maksimal jadi kurang bersih makanya kita membeli dengan cara import ya mendatangkan langsung dari luar negeri semua peralatan yang kita gunakan ini mulai dari surface cleaner surface cleaner itu adalah alat yang kita gunakan untuk membersihkan puffing block jadi modelnya itu bulat dan dalamnya itu menyemprotkan air sambil berputar dan ini prosesnya ya memang sangat lama prosesnya karena sampahnya juga sangat banyak di kolam renang ini jadi daun-daunan itu kita bersihkan semua kita masukkan ke dalam trash bag atau kantong sampah kita kumpulkan semua kemudian dibuang sangkin banyaknya itu hampir ada dua truk sampah di daunan dan ini proses pengerjaannya ini prosesnya berhari-hari ya jadi kita buat percepat seperti ini dengan video timelapse seperti ini lokasinya ini ada di daerah jagakarsa jakarta selatan untuk rakan-rakan semua yang penasaran romora hydro jet plus ini apa aja sih sebenarnya yang dikerjakan untuk rakan-rakan semua yang romora hydro jet plus itu mengerjakan pembersihan atau biasa disebut dengan one stop cleaning solution tapi kita utamanya itu adalah di pressure washing atau menggunakan water jet jadi itu yang kita tonjolkan dalam bisnis ini jadi buat rekan-rekan semua apabila memiliki tembok berlumut atau puffing block juga berlumut bahkan genteng berlumut jadi sebelum dicat itu harus dibersihkan dulu kita bisa bersihkan menggunakan water jet ini dan hasilnya pasti akan maksimal karena akan disemprot menggunakan air bertekanan tinggi kita basisnya ada di Jakarta Timur bisa melayani area Jakarta dan Bekasi untuk area sekitarnya kita bisa layani dengan minimum order ya rumor hydro jet plus ini adalah one stop cleaning solution yang mana itu bisa melayani pembersihan mulai dari genteng seluruh isi rumah dan juga water tank bahkan puffing block jadi buat rekan-rekan semua yang minta pembersihan silahkan diinfo jadi kita bisa menyesuaikan dengan permintaan konsumen untuk referensi yang sudah kita kerjakan untuk referensi yang sudah kita kerjakan rekan-rekan semua bisa lihat di instagram kita romora hydro jet plus atau di tiktok kita romora hydro jet plus karena disana kita selalu upload hasil dari pekerjaan kita dan juga proses pekerjaan kita kami melayani pembersihan untuk presidensial komersial building dan juga industrial ya layanan kita antara lain pembersihan torrent pembersihan genteng pembersihan rumah pasca renovasi atau baru dibangun dan juga pembersihan kamar mandi saluran mampet juga kita bisa dan juga pembersihan karpot kanopi kaca gedung dan lain sebagainya dan masih banyak lagi yang bisa kita kerjakan